Halo bisnis partners, selamat pagi dan selamat bergabung di acara yang sangat spesial pada hari ini. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, saya Riana dan bersama rekan saya. Kami akan menemani Anda selama kurang lebih 90 menit ke depan dalam acara PDO Text Talk. Sebelumnya kami informasikan dahulu nih bahwa seluruh tim yang terlibat dalam acara ini telah mendapatkan vaksin dan juga kami telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Betul banget Brian dan semoga dengan kita menjalankan anjuran pemerintah untuk vaksin dan juga mengikuti protokol kesehatan, maka pandemi ini akan segera berakhir. Amin. Riana gimana nih kabarnya Rih? Aduh kabar baik Alhamdulillah Brian. Brian gimana nih? Kayaknya seger banget nih pagi ini nih. Puji Tuhan ya, pagi hari ini kita sudah siap nih di atas video Text Talk. Benar banget Brian. Jadi hari ini akan ada sesi Video Text Talk yang kedua ya Brian ya? Ya betul sekali Rih. Pertama-tama kita mengucapkan pribadi tentang entusiasmenya para bisnis partner di Video Text Talk pertama. Betul. Setelah dapat lebih dari 600 bisnis partner yang join di aplikasi Zoom kemarin kita Niri. Banyak banget ya Brian ya? Pastinya. Kemudian juga video kita di Youtube nih, udah lebih loh ditonton 1200 kali. Wow, terima kasih banyak bisnis partner ya. Terima kasih. Berada, keren banget pastinya Brian. Pada hari ini ada apa nih Rih? Nah ngomong-ngomong nih, kita kan tadi kan udah bilang ya pasti akan ada Video Text Talk selanjutnya yang kita akan membahas materi lain nih Brian nih. Oke. Sekarang kita mungkin akan bahas tentang BDO kali ya, karena kan kayaknya perlu banget nih mungkin bisnis partner ingin tahu nih BDO ini tuh kantornya tuh dimana gitu kan. Bisa dijelasin mungkin Brian. Oke kita jelasin lagi kali ya. Betul. Jadi BDO sendiri ini merupakan salah satu jaringan firma angkutan publik dan konsultan terbesar di dunia. Oke. Saat ini BDO telah memiliki lebih dari 1600 kantor di 176 negara di seluruh dunia. Oke, nah untuk di Indonesia sendiri kita berkantor pusat di Jakarta Selatan. Tepatnya di Prudential Tower Jalan Jenderal Sudirman. Dan telah memiliki cabang di beberapa kota besar seperti di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bandung, Yogyakarta dan juga Surabaya. Oke, untuk servisnya sendiri nih Rih, BDO di Indonesia siap membantu di dalam bidang audit, konsultasi bisnis, IT, risk, business service outsourcing, penilai publik dan valuasi, konsultan keuangan, human capital and training, transfer pricing dan tentunya berpajak. Lengkap banget Brian ya, berarti ya semuanya ada gitu ya. Pastinya. Jadi apapun nih kebutuhan dari bisnis partners, BDO Indonesia siap membantu. Siap Brian. Nah jadi nih ya, sebenarnya pagi ini kita akan mau bahas apa nih? Oke, jadi pada video tech talk hari ini, Rih, topiknya nggak kalah seru sama video tech talk sebelumnya. Yaitu tentang transfer pricing. Oke, ini banyak banget yang penasaran pasti transfer pricing apa ya. Nah, transfer pricing ini kan salah satu topik yang menarik ya diperpajakan. Nah nantinya kita akan ada pembahasan mengenai tahapan pemeriksaan di dalam transfer pricing, perkembangan terkait transfer pricing itu sendiri, serta peraturan transfer pricing dan impactnya dari Undang-Undang Argumentasi Perpajakan kemarin. Oke, nah lalu setelah nanti narasumber memberikan penjelasan tentang materi-materi tersebut, kita akan ada sesi diskusi lagi. Nah jadi untuk Bapak dan Ibu juga dapat bergabung dalam sesi diskusi kami dengan mengirimkan pertanyaan melalui kolom Q&A dengan format nama spasi pertanyaannya. Oke, nanti di akhir acara nih, pastinya akan ada games interaktif. Wih, ini yang ditunggu-tunggu pastinya. Iya dong, nah nanti Bapak dan Ibu nih bisa mengikuti ya games interaktif tersebut, mudah aja gamesnya itu nanti akan membahas seputar pertanyaan dan materi kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak dan Ibu nih cukup stay tune aja sampai di akhir acara. Bener banget Brian, jadi semuanya harus stay tune sampai dengan akhir acara, karena akan ada hadiah menarik nih bagi pemenang gamesnya. Ada 10 hadiah untuk 10 orang dengan skor yang tertinggi. Dan sebagai informasi juga bagi rekan-rekan yang tidak bisa bergabung di Zoom, bisa juga menyaksikan acara kita ini di channel Youtubenya BDO in Indonesia. Oke Lari, jadi tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung masuk aja ya ke pembicaraan pertama kita yaitu Pak Hari. Pak Hari merupakan salah satu tax partner BDO di Indonesia. Pada sesinya kali ini, beliau akan menjelaskan mengenai tentang pemeriksaan di dalam satu transaksi transfer pricing dan juga tahapan-tahapan yang menarik banget nih, Ria. Oke, jadi untuk Pak Hari, kami persilahkan. Oke, terima kasih Brian dan Riana. Nah, untuk acara tax talk hari ini, kita akan membahas mengenai pemeriksaan di dalam TP-Doc ya, transfer pricing dokumentasi. Nah, jadi di sini apa saja sih ya, aktivitas yang dilakukan oleh FISKUS, baik AR maupun pemeriksa dalam proses pemeriksaan. Jadi, FISKUS atau pemeriksa, baik AR dan pemeriksa, itu bergerak dari informasi yang ada di dalam SPT. Kemudian, dia menguji apakah ada dokumentasi ya, proses penerapan prinsip kewajaran ya, atau juga dikenal dengan PKKU, prinsip kewajaran dan kelajiman usaha. Nah, ini didokumentasi dengan bener atau enggak. Kemudian, dia ingin mengecek seberapa jauh dokumentasi ini memang sinkron dengan konsep X and P. Oke, jadi di sini tadi saya mengungkapkan ada tiga tahapan besar ya, jadi pertama adalah dikenal dengan tahap satu, yaitu pengujian formal. Ini bisa dilakukan oleh account representative ya, biasanya di sini informasi-informasi yang ada di SPT coba direkapitulasi. Kemudian, dia masuk ke tahap kedua, nah ini tahap kedua biasanya sudah menjadi ranahnya pemeriksa. Nah, pemeriksa itu akan melakukan analisis pendahuluan ya, nah ini disebut dengan tahap kedua. Nah, setelah ada analisis tahap pendahuluan, baru pemeriksa akan masuk kepada analisis yang mendalam di tahap ketiga ya. Nah, oke, sekarang saya akan membahas lebih jauh mengenai tahap pertama ya, disini adalah penelitian formal. Jadi, kalau Bapak Ibu mengingat bahwa di dalam induk SPT, di butir 16, itu ada cekmark apakah ada transaksi hubungan isimewa. Nah, itu ada di 16A ya, kalau itu di cekmark maka akan menuju ke lampiran 6 ya. Kemudian, masuk ke lampiran khusus 3A ya, lampiran khusus 3A ya, kemudian lampiran khusus 3A 1, kemudian lampiran khusus 3A 2 ya. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan, di cek kepada transkrip laporan keuangan ya, yaitu adalah di lampiran khusus 8A. Nah, berikutnya adalah istisar master file dan local file ya, master file dan local file ini di bikin istisarnya ya. Nah, kemudian kalau perusahaan-perusahaan ini punya transaksi afiliasi, biasanya harus ada penyampaian notifikasi CBCR ya. Jadi, di sini di cek bukti pemeriksaan elektroniknya, udah oke atau belum. Nah, dari sini nanti semua akan dicoba, didokumentasikan oleh AR. Nah, bagaimana nih ya, tahapan-tahapannya tadi, pertama adalah mencocokkan, kemudian identifikasi pihak afiliasi siapa saja, ini juga kadang-kadang harus cari di Google ya, dan sebagainya. Kemudian, dia mendetailkan mengenai metode transfer pricing yang dipakai ya, apakah CAP, TNMM, dan seterusnya ya. Kemudian, setelah itu baru dia meminta transfer pricing dokumentasi ya, apakah komplain dengan atau sudah mengikuti ketentuan yang ada di PMK 213 ya. Nah, itu ada 5 bab besar ya, atau 5 bagian besar, baik di master file maupun di local file-nya, apakah komplain dengan ini ya. Jadi, di sini penting buat kita yang membuat transfer pricing dokumentasi, memastikan bahwa urutan-urutannya atau judul-judul dari setiap bagian itu sesuai dengan lampiran D ya, di PMK 213. Oke, kemudian meminta dokumen pendukung ya, biasanya kontrak, sampel PO, sampel invoice, dan seterusnya. Nah, khusus untuk tahun 2020 ya, ada hal yang khas, yang baru, yaitu bahwa di sini harus ada dokumentasi namanya tahapan pendahuluan. Tahapan pendahuluan ini harus didetailkan ya. Kenapa? Apabila ini tidak ada, maka transfer pricing dokumentasi kita dianggap tidak ada. Jadi, pagi-pagi sudah dinyatakan tidak memenuhi PKKU. Jadi, dokumentasi tahapan pendahuluan itu ada di pasal 14 PMK 22 tahun 2020. Nah, di sana apa saja yang wajib punya tahapan pendahuluan, yaitu transaksi jasa, kemudian transaksi yang terkait dengan penggunakan harta tak berwujud, ya, baik membeli atau menggunakan. Kemudian yang berikutnya adalah, apakah ada transaksi pinjaman? Ini juga harus ada namanya dokumentasi mengenai tahapan pendahuluan. Kemudian berikutnya adalah, kalau ada transaksi jual-beli harta, ya. Jadi, jenisnya harta tetap, ya. Itu juga dibuat namanya tahapan pendahuluan. Juga kalau misalnya ada terjadi restrukturisasi usaha, bisa merger, akuisisi, spin-off, dan seterusnya. Ini juga harus ada dokumentasi tahapan pendahuluan. Kemudian yang berikutnya adalah, kesepatakan kontribusi biaya atau kontribusi cost arrangement, ya. Nah, jadi ini yang wajib, ya. Jadi ada enam jenis transaksi yang harus ada tahapan pendahuluan. Saya ambil contoh, salah satunya adalah transaksi jasa. Apa saja yang harus dimuat di dalam dokumentasi tahapan pendahuluan ini untuk transaksi jasa? Pertama adalah, substansinya memang betul ada jasa yang diberikan. Nah, ini harus ada dokumen, nanti pembuktiannya seperti apa, ya. Kemudian memang jasa itu dibutuhkan oleh yang menerima, ya. Jadi kalau jangan seperti, istilahnya ada jasa yang diberikan oleh induk perusahaan, contohnya, tapi sebetulnya tidak diperlukan oleh si anak perusahaan, ya. Jadi istilahnya tes kebutuhannya, ya. Berikutnya adalah manfaatnya. Apakah manfaat dari jasa tersebut bagi si penerima jasa ini harus dibuat deskripsinya. Berikutnya adalah, apakah ini kegiatannya merupakan aktivitas pemegang saham, ya. Nah, ini harus dinyatakan bahwa ini bukan aktivitas pemegang saham, ya. Jadi macam-macam, aktivitas pemegang saham, misalnya membuat laporan keuangan berdasarkan GAP, ya. Sedangkan di Indonesia yang diterapkan adalah konsepnya menginduk pada IFRAS, ya. Seperti itu, ya. Jadi, kenapa harus ada GAP, ya. Nah, itu keuntungan untuk induk perusahaan yang ada di Amerika. Nah, ini dicas jasanya. Itu nggak boleh, ya. Berikutnya adalah, bukan semata-mata karena bagian dari grup, ya. Bukan semata-mata bagian dari grup. Ambil contoh, dia di grup ABC. Nah, kemudian, karena dia di grup ABC, kemudian langsung, customer-nya langsung banyak. Padahal perusahaannya baru buka. Nah, ini juga nggak boleh di-charge model-model seperti ini, ya. Jadi, nggak ada tuh jasa seperti itu. Memang dia anggota grup, ya anggota grup. Kemudian berikutnya adalah, bukan duplikasi jasa, ya. Jadi, duplikasi jasa juga nggak boleh. Misalnya, kata-kata, induk perusahaan men-charge jasa accounting. Padahal di perusahaan itu sendiri, di anak perusahaan, punya aktivitas melakukan kegiatan accounting, ya. Kemudian berikutnya adalah, bukan merupakan jasa yang sifatnya insiden, ya. Jadi, ambil contoh, misalnya, kebetulan bikin promosi, ya. Lewat, apa, IG, ya. Nah, masuknya adalah di kawasan Indonesia Timur, ya. Tapi, manual sambil contoh, Indonesia bagian barat, tapi customer yang di Singapura ikut juga memesan produk dia, misalnya, seperti itu. Nah, ini yang sifatnya adalah insiden, ya. Seperti ini. Nah, kemudian induk perusahaan men-charge untuk hal ini. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Kalau memang untuk di Indonesia bagian barat, ya. Untuk Indonesia bagian barat, ya, charge-nya di situ saja. Kemudian yang nanti salah satu yang juga dielarang adalah on-call-based service, ya. On-call service, kalau memang buat induk perusahaan, ya memang sewaktu-waktu bisa diganggu, ya. Itu. Nah, kemudian, sekarang kita masuk ke tahap kedua, ya. Di tahap kedua ini ranahnya adalah ranahnya si pemeriksa, ya. Jadi, lebih dominan pemeriksa di sini, ya. Nah, di sini adalah selain tadi sudah penelitian formalnya dalam SPT oleh AR, sekarang penelitian formalnya ada di tipidoc itu sendiri, yaitu artinya tipidoc-nya yang master file dan local file apakah komplai atau sudah sesuai dengan PMK 213, ya. Nah, ini banyak, ya, A, B, C, dan seterusnya. Nah, kemudian, apakah sudah menerapkan konsep seks antai di dalam penyusunan tipidoc ini, ya. Nah, kemudian, apakah sudah menerapkan bahasa Indonesia dalam memaparkan tipidoc-nya, ya, ya, master file maupun local file. Jadi, khusus untuk yang perusahaan-perusahaan yang mendapat izin menggunakan bahasa Inggris, ya, maka pembuatan tipidoc dalam bahasa Inggris dibolehkan, namun harus didampingi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia di sebelahnya, ya. Kemudian, yang berikutnya adalah surat pernyataan tersedianya tipidoc ditandatangi oleh pembuat tipidoc, ya. Ini yang harus diindikan, ya, disiapkan. Ini adalah formal-formal dari PMK 213. Nah, kemudian, apa yang dilakukan lagi oleh si pemeriksa, ya. Kemudian, dia mencoba melakukan analisis di industri-nya, ya. Kalau di industri kertas seperti apa, industri sawit seperti apa, ya. Nah, itu dilihat apakah lagi rame atau lagi, apa, sedang kurang bagus, ya, pada tahun tersebut. Nah, itu kita coba lihat. Kemudian, melakukan, apa yang namanya, ya, delineasi, ya. Artinya memberikan paparan-paparan yang lebih detail, ya. Apakah ada dalam konteks transaksi afiliasi ini berkaitan dengan jual-beli barang, itu disebut dengan hubungan komersil. Kemudian, apakah ada urusan keuangan, ya, misalnya pinjam-meminjam, asuransi, penjaminan, dan seterusnya. Itu adalah dimasuk dalam ranah hubungan keuangan, ya. Nah, ini, apa namanya, dokumen, apa, kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa. Berikutnya adalah, pemeriksa akan mencoba mengakses exchange of formulation, ya, yang sekarang dipunyai oleh Direktura Jenderal Pajak. Jadi, demikian banyak informasi ini. Nah, ini coba dicari informasi yang terkait dengan wajib pajak. Nah, itulah kira-kira penerapannya oleh pemeriksa, ya. Nanti kemudian berikutnya, mulai masuk kepada test date party-nya, ketepatan metodenya, kemudian indikasi profit level indikatornya, ya. Jadi, indikasi laba, indikasi, kemudian bagaimana mencari kriterianya, searching kriterianya, ya. Itu dilihat semuanya. Nah, kemudian dia kembali masuk ke analisa pembandingnya. Nah, kalau sudah semua diperoleh oleh pemeriksa, kemudian tahap tiga adalah melakukan analisis yang lebih mendalam, ya, oleh pemeriksa, ya. Nah, tadi, ya, coba dipahami transaksinya, misalnya tadi transaksi jasa, ya, dipahami. Kemudian memang ini jasanya misalnya memang diperlukan oleh si, apa, perusahaan yang di Indonesia, dan seterusnya, ya. Kemudian, apa, memang punya benefit secara ekonomi, dan seterusnya, ya. Nah, mulai di dalamnya, ya. Nah, di sini dalam penerapannya adalah mereka akan menguji fungsi aset dan risiko, ya. Fungsi aset dan risiko di sini diuji apakah transaksi ini memang sesuai dengan karakteristik yang disebutkan di dalam local client. Kemudian, ya, kemudian di sini, ya, setelah dilihat, ya, jadi bisa saja ambil contoh kontrak manufaktur, ya. Kontrak manufaktur, misalnya, sambil contoh di sini, memang kelihatannya seperti jual beli, ya, jual beli, tapi sebetulnya dia hanya memberikan jasa, ya. Nah, mendefinisikan mengenai karakteristik ini penting, ya, supaya pemahaman dari pemeriksa itu juga diusahakan sama. Dia akan mengecek apakah betul karakteristiknya seperti itu. Berikutnya adalah dokumentasi-dokumentasi, eh, apa, informasi yang diperoleh dari access information. Tadi coba didalami dan dipahami dalam konteks grup, ya. Kemudian, dicek kepada kontraknya. Nah, kemudian di sini, tesnya adalah yang berikutnya, mulai visit, ya. Setelah visit ke lapangan atau melalui uang acara, di sini dipastikan bahwa marginnya yang ditetapkan di dalam, atau dinyatakan di dalam tipi-dok itu memang diterapkan di dalam praktek transaksinya. Yang misalnya, katakanlah marginnya 2% dari total cost, misalnya. Nah, ini apakah konsisten di dalam invoice-nya, sampel-sampel invoice-nya, kontrak-nya, dan sebagainya. Gitu, kemudian dia menguji lagi pembanding-pembandingnya, ya. Nah, kalau sudah, apa, sudah sesuai, ya mungkin tidak ada koreksi, tapi kalau ada koreksi, ya. Dengan syarat tadi, kalau untuk tahun 2020 adalah tahap pendahulannya sudah ada. Nah, dengan demikian, bisa terjadi dua, ya. Satu, lolos, atau yang kedua adalah dilakukan koreksi. Satu lagi, tipi-doknya dianggap tidak ada, ya. Oke, jadi sekarang saya masuk yang kedua, ya. Yaitu bahwa ada perbedaan mengenai kewajaran, tentang kewajaran. Di sini, rentang kewajarannya, katakanlah, berbeda, ya. Atau setelah dicek-cek detailnya dari pembanding yang kita buat, ternyata pemeriksa menemukan bahwa yang satu tidak sesuai. Sehingga apa, rentangnya mengalami pergeseran. Nah, sesuai dengan aturan yang terbaru, ya, maka pemeriksa akan menggunakan median, ya, untuk melakukan koreksinya, ya. Nah, antara posisi hasil pemeriksaan dengan mediannya, ya, itu akan dilakukan koreksi. Nah, yang menjadi topik saat ini adalah bahwa koreksi-koreksi ini itu dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak penghasilan. Jadi, kata-katanya dianggap. Jadi, tidak harus ada dividennya. Tidak harus ini kaitannya dengan pemegang saham. Poin berikutnya adalah selisihnya tadi dianggap sebagai dividen dan itu akan dikenai kewajiban untuk memotong, kalau memang harus memotong, ya, kalau memang tidak dipotong, ya, tidak dipotong. Tapi, semua selisih ini dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak. Konsepnya di sana. Nah, jadi, bukan harus ada dividennya atau secara legal yang memang dividen, tidak ada. Ini hanya konsepnya adalah untuk penerapan koreksi itu bisa ke dividen, ya. Itu ada di pasal 22 di ayat 8, ya, PMK 22. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Nah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Brian dan Rian. Terima kasih, Pak Hari, atas hearingnya. Kita jadi mengerti ini, ya, di pemeriksaan. Betul banget. Nah, Brian, untuk pembicaraan selanjutnya adalah Pak Untoro. Beliau juga merupakan tax partner BDO di Indonesia. Kali ini, beliau akan memaparkan perkembangan peraturan terkait transfer pricing dari waktu ke waktu, serta update peraturan transfer pricing berdasarkan perubahan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dan untuk Pak Untoro, kami persilahkan. Oke, selamat pagi, Bapak-Ibu. Terima kasih kepada Mbak Riana dan Brian atas waktunya. Untuk kesempatan ini, ya, saya ingin sedikit membahas terkait dengan isu-isu transfer pricing, ya. Kemudian hubungan dari aturan-aturan itu kepada wajib pajak. Mungkin kita berangkat dari slide pertama, ya. Nah, di slide pertama ini kita bisa melihat sejarah dari aturan-aturan transfer pricing di Indonesia. Ya, aturan transfer pricing di Indonesia itu dari awalnya adalah Kepno 1 tahun 1993, ya. Kemudian, tapi baru di-inforce, transfer pricing sendiri baru di-inforce itu sejak tahun 2009. Ya, dengan adanya PER 39 2009 yang mewajibkan wajib pajak untuk mendisclose transaksi hubungan istimewanya. Nah, dari situ baru isu transfer pricing menjadi salah satu isu sentral perpajakan di Indonesia. Seperti kita lihat di slide, ya, seperti kita lihat di slide bahwa sejak 2009 itu peraturan transfer pricing sudah berkembang pesat, ya. Hal itu juga sejalan dengan perkembangan dari isu international tax dan transfer pricing sendiri di luar. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam satu dekade terakhir, isu international tax dan isu transfer pricing ini menjadi isu perpajakan, isu sentral di perpajakan internasional, ya. Itu juga, kemudian hal itu ditindaklanjuti oleh G20, ya. Yang pada tahun 2012 itu meminta bantuan kepada OECD untuk membenahi, ya, membenahi aturan perpajakan internasional di dunia. Ya, salah satunya adalah transfer pricing, ya. Nah, jadi transfer pricing ini awalnya hanya mencakup international tax, cross-border transaction, ya, pembagian hak pemajakan antar negara. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu di Indonesia sedikit ada perbedaan, ya. Kalau di Indonesia, transfer pricing itu bukan hanya masalah cross-border transaction, tapi adalah bisa juga transaksi domestik, ya. Karena di Indonesia transaksi domestik antara afiliasi pun harus dinyatakan secara wajar. Begitu aturan di perpajakan Indonesia. Oke, kemudian kita, nah, kemudian dari peraturan-peraturan yang ada itu, apa sih efeknya ke WP, ya. Apa yang menjadi kewajiban WP terkait dengan peraturan-peraturan transfer pricing tersebut. Yaitu kita bisa lihat di slide kedua, ya. Dengan adanya segitu banyak peraturan transfer pricing yang ada di Indonesia, apa sih kewajiban WP? Disyaratkan menurut peraturan pajak bahwa WP membuat suatu transfer pricing documentation, ya. Suatu transfer pricing documentation untuk menilai apakah transaksi afiliasi yang mereka lakukan sudah dinyatakan dengan harga yang wajar. Ya, harga di sini tidak serta merta harga kalau di transfer pricing, ya. Karena harga itu bisa direfleksikan dalam profit juga. Jadi, analisis transfer pricing pun juga bisa di harga atau bisa di profit. Seperti itu, profit atau harga yang wajar. Seperti itu. Nah, kita lihat di slide kedua, aturan transfer pricing documentation yang mengikat wajib pajak di Indonesia saat ini masih mengacu kepada PMK, 213-2016, ya. 213-2016. Disitu mencaratkan bahwa ada beberapa threshold, ya. Beberapa threshold yang dijadikan parameter kapan suatu wajib pajak itu mempunyai kewajiban untuk mendokumentasikan, ya. Yang mendokumentasikan atau menganalisis kewajaran transaksi afiliasinya dalam bentuk transfer pricing documentation, ya. Threshold-nya salah satu adalah ketika wajib pajak itu punya peredaran bruto lebih dari 50 miliar, ya. Kemudian, kedua, ya. Dari transaksinya, ya. Dari transaksinya, transaksi afiliasinya. Apabila wajib pajak itu melakukan transaksi afiliasi berupa penjualan sales, tangible goods, ya. Dengan nilai lebih dari 20 miliar, atau transaksi-transaksi lain, seperti transaksi jasa, transaksi pinjaman, dan segala macamnya, ya. Lebih dari 5 miliar, ya. Tapi bukan hanya itu. Ada juga threshold lain, yaitu ketika wajib pajak bertransaksi dengan afiliasinya, dan afiliasinya tersebut berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Jadi, berapapun nilainya, ya, berapapun nilainya, ketika wajib pajak itu bertransaksi dengan afiliasinya, dan kebetulan afiliasinya tersebut berada di negara yang tarif pajak yang lebih rendah, maka wajib pajak di Indonesia itu mempunyai kewajiban untuk mendokumentasikan, ya, transaksinya, kewajaran transaksinya. Seperti itu. Di PMK 213, kita juga diperkenalkan dengan adanya suatu dokumentasi laporan per negara, atau country by country reporting, ya. Country by country reporting muncul di PMK 213, karena itu adalah syarat minimum, ya, syarat minimum untuk negara-negara G20 dalam mengimplementasi OECD BEPS, ya. Nah, kalau di OECD BEPS, laporan per negara ini ada di Final Report Action Plan 13 di 2016. Seperti itu. Nah, di laporan per negara ini, grup diwajibkan untuk mendisclose transaksi, seluruh transaksi grupnya, ya. Jadi, di situ terlihat disclosure terkait dengan sales, terkait dengan pajak yang dibayar masing-masing entitas di tiap-tiap negara di dunia. Tujuan dari laporan per negara ini, itu untuk menyediakan suatu informasi yang transparan kepada seluruh tax authority, ya. Tax authority yang berkepentingan, ya, terhadap laporan tersebut. Jadi, di situ tax authority bisa melihat bagaimana suatu grup itu beroperasi, dan berapa banyak pajak yang dibayar oleh grup itu secara global, dan seperti apa pemecahannya ke masing-masing negara, tempat grup tersebut beroperasi. Oke, nah, kemudian kita lihat di slide-nya juga, di sebelah kanannya, di situ ada bagan, ya. Di sebelah kirinya adalah kewajiban dokumentasi, ya, dokumentasi yang dianud di Indonesia sekarang itu menganud treat-tear approach. Jadi, setiap wajib pajak, wajib ketika dia punya kewajiban untuk mendokumentasikan transfer fashion documentation, dia harus membuat minimal dua dokumentasi, yaitu dokumentasi lokal dan dokumentasi master file, ya, dokumentasi induk atau master file. Nah, yang ketiga adalah ketika dia sudah melebihi threshold tadi 11 triliun, ya, dia harus membuat country by country reporting. Oke, di bagian yang sebelah kanan kita melihat peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh dirijen pajak terkait dengan pengaplikasian dari analisis transfer pricing, ya. Kita lihat yang sampai saat sekarang itu masih berlaku, ya, itu pedoman pengaplikasiannya ada di PER 43, Junto PER 32 2011, ya. Kemudian, pedoman pemeriksaan transaksi hubungan istimewa itu ada di PER 22 2013, kemudian pedoman teknisnya ada di SE 50 2013. Oke, di tahun ini kita diperkenalkan dengan keluarnya undang-undang perpajakan yang baru, yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2021 terkait dengan undang-undang PPH, ya, harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-undang HPP, kita menyebutnya, ya. Di situ kita terdapat beberapa perubahan yang terkait dengan isu transfer pricing. Ketika kita berbicara dengan transaksi terkait dengan isu transfer pricing dan penghindaran pajak, kita lihat di pasal 18, ya. Di pasal 18 itu kita diperkenalkan atau dibuat suatu penjelasan, ya, ditambahkan di dalam penjelasannya prinsip substance over form, ya. Ya, walaupun itu bukan suatu hal yang baru, ya, diperpajakan, namun dengan dituangkannya di dalam penjelasan pasal 18, kekuatan hukumnya jadi lebih jelas, ya. Jadi lebih jelas. Karena seperti kita tahu, di hasil di beberapa kasus di pengadilan pajak di Indonesia, ya, di Indonesia, majelis hakim masih sering mengandalkan atau mengedepankan form over substance. Jadi mereka lebih melihat aspek legal dibandingkan dengan substansi dari transaksinya, seperti itu. Nah, dengan dituangkannya di dalam substance over form, konsep ini di dalam pasal 18, ya, penjelasan pasal 18, harusnya kedepannya substance over form itu sudah lebih dipergunakan, lah, ya, di dalam dispute dan juga di dalam penyelesaian sengketa. Baik itu di pemeriksaan, di keberatan, ataupun di pengadilan, seperti itu. Oke, kemudian perubahan lainnya adalah terkait dengan thin capitalization ratio, ya. Kalau di undang-undang pajak sebelumnya, undang-undang pajak penghasilan sebelumnya, pasal 18 ayat 1 itu di badan pasalnya itu hanya langsung menyebutkan bahwa adanya debt to equity ratio. Jadi untuk membatasi jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan oleh wajib pajak, langsung mengacu ke debt to equity ratio. Itu di undang-undang perpajakan yang sebelumnya, ya. Kemudian di undang-undang HPP yang baru, undang-undang HPP yang baru, pasal 18 terkait dengan thin capitalization ratio itu diubah, ya. Jadi di badan pasalnya itu hanya berbunyi bahwa Menteri Keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman. Tapi bagaimana cara mengaturnya itu justru akhirnya dimasukkan ke penjelasan, ya. Jadi terkait dengan debt to equity ratio itu dimasukkan ke penjelasan. Nah di sini juga kita diperkenalkan bahwa thin cap itu tidak hanya diukur dari debt to equity ratio. Di sini juga diberikan beberapa opsi, ya. Jadi selain debt to equity ratio, batasan biaya pinjaman yang dapat dibebankan menurut perpajakan itu juga bisa diukur melalui persentase dari biaya pinjaman terhadap EBITDA, ya. Biaya pinjaman terhadap EBITDA atau melalui metode lainnya, ya. Metode lainnya ini belum dielaborate di dalam undang-undang ini. Jadi nantinya terkait dengan batasan biaya pinjaman itu bukan hanya debt to equity ratio lagi. Jadi pemeriksa pun juga bisa menggunakan rasio-rasio lain. Karena di sini semacam open, ya. Open option, ya. Selama itu relevan mungkin seperti itu. Oke. Nah, kemudian perkembangan lainnya atau perubahan lainnya di undang-undang HPP ini terkait dengan isu transfer pricing itu juga kita diperkenalkan. Sebenarnya ini sudah diperkenalkan di PMK 22 2020. Di PMK 22 2020 terkait dengan metode transfer pricing, ya. Di situ di-mention metode transfer pricing itu bukan hanya 5. Bukan hanya comparable control price, resale price, kemudian post-post method, TNMM, atau profit split. Di situ juga mulai diperkenalkan adanya metode lain, yaitu di situ dijelaskan bahwa metode valuasi. Nah, akhirnya di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang baru ini, ya. Metode-metode lain itu akhirnya dimasukkan ke dalam undang-undang, ya. Di sini secara jelas bahwa ada selain dari 5 metode yang sudah ada, itu ada metode-metode lainnya. Itu salah satunya adalah metode valuasi, ya. Impact dari penambahan metode ini sebenarnya sangat besar. Karena selama ini setelah bisa dibilang lebih dari satu dekade transfer pricing ini enforced di Indonesia, kita masih ada kesulitan untuk menganalisis transaksi-transaksi seperti transaksi transfer intangible, transfer aset, aset ini macam-macam, ya. Katakanlah asetnya aset inventory atau segala macam, ya. Bangunan atau transfer bisnis. Nah, transaksi-transaksi itu, itu sulit untuk dianalisis menggunakan 5 existing metode yang sudah ada di transfer pricing, seperti itu. Pada umumnya, untuk transaksi-transaksi tersebut memang dianalisis menggunakan metode valuasi. Ya, metode valuasi itu ada metode berbasis cost, berbasis income, ya income approach, cost approach, atau juga perbandingan dengan harga pasar, seperti itu. Nah, dengan dituangkannya, akhirnya dituangkannya penambahan metode di dalam undang-undang, ke depannya wajib pajak akan lebih, akan lebih firm, ya, akan lebih tahu bagaimana untuk menganalisis transaksi-transaksi seperti itu. Oke. Perbedaan lainnya di undang-undang HPP ini terkait dengan penjelasan pasal 18 ayat 3, ya. Nah, di dalam penjelasan pasal 18 ayat 3 undang-undang HPP, kita diperkenalkan dengan, akhirnya dengan istilah benchmarking, ya. Sebelumnya tidak pernah ada di undang-undang HPP yang sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa apabila wajib pajak memiliki profit, ya, memiliki keuntungan lebih kecil, ya, dibandingkan dengan wajib pajak-wajib pajak yang lainnya, atau mengalami kerugian yang menurut birjan pajak itu tidak wajar, ya, itu harus diperbandingkan. Profitnya harus diperbandingkan dengan perusahaan yang sejenis, ya. Untuk ini tujuannya itu, untuk perbandingan itu disebut benchmarking. Tujuannya apa? Ya, nanti untuk menetapkan koreksi. Apakah ada koreksi atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian kita diperkenalkan juga di penjelasan pasal 18 ayat 3 terkait dengan secondary adjustment. Ya, secondary adjustment ini adalah adjustment yang dibuat akibat dari adanya primary adjustment. Jadi, contohnya, apabila kita harga jual kita, dinyatakan katakanlah harga jual kita ini tidak wajar, gitu ya. Harga jual kita, bukan harga jual, harga beli. Ya, harga beli. Katakanlah kita beli dari afiliasi, dari induk kita, ya, dari induk kita, harga beli kita terlalu tinggi, ya. Terlalu tinggi. Nah, terlalu tinggi. Kemudian, DJP mengkoreksi, oh tidak, harusnya harga belinya tidak sebegitu tingginya, ya. Nah, selisih dari yang menurut DJP wajar dengan harga beli actual kita, itu dapat dianggap sebagai penyerahan dividen ke shareholder kita. Seperti itu. Itu yang disebut secondary adjustment. Jadi, adjustment pertama tadi adalah adjustment harga beli, kemudian adjustment kedua adalah adjustment dividen. Di sini dijelaskan bahwa bukan hanya adjustment dividen, tapi termasuk juga semua pajak terkait dengan dividen tersebut. Apakah terkait dengan, apa namanya, atas penyerahan dividen, dianggap penyerahan dividen itu ada PPH, ada withholding tax-nya, ya, PPH 26, ya, dan segala macam. Seperti itu. Oke. Kemudian, di slide terakhir, kita juga ingin menginformasikan terkait dengan perkembangan terkini, ya, di dunia perpajakan, ya. Bahwa pada bulan Oktober 2021, G20 telah menetapkan pajak minimum global sebesar 15 persen, ya. Jadi, nanti di forum tersebut, itu semua negara G20 secara konsensus setuju bahwa PPH badan mereka itu minima 15 persen. Seperti itulah, ya. Nah, kemudian, untuk mengimplementasikan ini, itu nanti akan pada tahun dengan deadline tahun 2022, itu akan ada penandatanganan multilateral instrument, ya, oleh jurisdiksi yang menyetujui konsensus global tersebut. Nah, kemudian, implementasi konsensus global yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau PMK itu akan terbit di 2023, ya. Roadmap-nya akan seperti itu. Ya, jadi, ini sebenarnya tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk supaya tidak ada lagi, gitu, negara yang, apa, memberikan, menjadi pelabuhan, ya, pelabuhan tax haven untuk, apa namanya, tax avoidance, seperti itu. Dengan adanya, apa, minimum tax rate. Nah, kemudian, perubahan yang lainnya juga itu ada di Undang-Undang HPP, itu ada di Pasal 32A Undang-Undang HPP. Di sini, ditegaskan lebih komprehensif, ya, lebih komprehensif terkait dengan pemerintah itu terkait dengan perpajakan atau isu transfer pricing atau isu perpajakan internasional, pemerintah itu bisa memanfaatkan beberapa channel, ya, bisa melalui, apa, namanya, perjanjian bilateral maupun multilateral, ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya serahkan kembali ke Riana dan Brian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Untoro untuk penjelasannya, sungguh informasi yang sangat menarik, ya. Kita jadi lumayan tahu, nih, ya, banyak banget hal baru yang kita tahu tentang transfer pricing, ya, Brian, ya. Betul sekali, Riana. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam setiap ini, ya, itu bersama. Kita telah hadir, Pak Harid, dan juga Pak Untoro telah menonton secara hari ini. Betul sekali. Dan kepada bisnis partners, yang sedang menyaksikan acara ini melalui platform Zoom, bisa ikut mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Caranya pun juga gampang banget, tinggal mengirimkan pertanyaan aja melalui fitur chat Q&A. Formatnya tinggal nama, spasi, pertanyaan dari para bisnis partners. Nah, baik, nih, ya, sebelumnya, kita akan sahabat terlebih dahulu kedua pembicara kita pada hari ini. Selamat pagi, Pak Harid, selamat pagi, Pak Untoro. Selamat pagi, Pak, Mariana, Mas Brian. Kabarnya baik, cerah-cerah banget, ya, Pak Harid, ini, kayaknya semangat, nih, ingin memberikan informasi, ya, tadi, ini, kita akan masuk ke sesi diskusi. Kebetulan, Brian, Pak Harid, ini jauh-jauh dari Bandung, loh, Pak. Biasanya, khusus langsung, ya, mau memberikan informasi dan diskusi kepada bisnis partner. Dan, mau bicara kita hari ini, Rini, semuanya luar biasa. Pak Untoro juga, nih, selah-selah waktunya yang sibuk, mau menyediakan untuk sharing dan diskusi kita pada hari ini. Makanya, jangan sampai disiasiakan, ya, sesi diskusi kali ini, ya. Nah, wah, udah banyak banget, nih, pertanyaan yang masuk, ya, Brian, ya. Oke. Riana, sebelum mungkin kita masuk ke dalam sesi pertanyaan, nih, kan, dari tadi udah ngomongin berat terus, transfer pricing, juga mungkin kita mau nanya dulu, kali, ya, Pak Hari dan Pak Untoro. Ditahan dulu, ya, bisnis partner sebentar, ya, di Brian, kepo banget, ya, soalnya, nih. Sebenernya, tuh, transfer pricing sendiri, nih, dari Pak Hari dan Pak Untoro, itu pandangannya seperti apa, sih? Karena, kan, banyak dari bisnis partner yang, kayak, challenging banget, nih, untuk transfer pricing ini sendiri, gitu, loh. Mungkin dari Pak Hari dulu, mungkin, bisa jawab. Oke, baik, jadi, untuk isu transfer pricing, itu, memang, khususnya untuk transaksi-transaksi hubungan ICMA, itu adalah satu, buat, apa, pemeriksaannya, satu hal yang mereka berbinar-binar, ya. Karena apa? Nah, ini gampang untuk ngoreksinya, gitu. Oh, misalkan gitu, ya. Jadi, itu yang dihajar duluan, biasanya. Dan besar, biasanya. Besar. Dan bisa besar, tergantung, nih, ya, tergantung, apa, persiapan dari, apa, masing-masing, apa, di pemeriksaannya, maupun si wajib pajak. Nah, jadi, kadang-kadang, temuan yang lain kecil. Misalnya, PPH 21-nya kecil, 23-nya kecil. Nah, begitu ketemu ini, bisa ketemu dengan, apa, dasar pengenaan pajaknya jadi naik, tambah lagi kena PPN, waduh, itu dobel, tuh, gitu. Lumayan, gitu. Itu yang sering. Jadi, yang ke lain-lain kecil-kecil, yang itu gede sendiri, gitu. Oke. Pengalaman terakhir, begitu, tuh. Kalau Pak Untora, gimana, Pak? Mau nambahin? Kalau transfer pricing, ya, saya di transfer pricing udah 13 tahun mungkin, ya, 13 tahun mungkin lebih, 13 tahun, dari 2009. Transfer pricing, perkembangannya pesat, lah, ya. Tapi kita, enaknya transfer pricing, itu kita berbicara dengan teks authority lain, itu satu bahasa. Oke. Karena, mayoritas negara itu menerapkan sama-sama arms line principle. Kan, seperti itu. Ya. Ya, jadi itu. Jadi, tidak ketika kita, katakanlah, berbicara kepada multinational company yang berada di berbagai negara, bahasa kita samalah transfer pricing, seperti itu. Dan transfer pricing ini, eh, tidak pernah boring. Ya, transfer pricing tidak pernah boring. Karena beda industri, itu, eh, treatment-nya berbeda, gitu ya. Beda industri, tiap industri, itu berbeda treatment-nya. Bahkan, di dalam industri yang sama, beda perusahaan pun, cara pandang mereka soal penetapan harga wajar pun berbeda-beda. Jadi, ya, menurut saya sangat-sangat menarik, ya. Oke. Nah, mungkin kita langsung aja, nih, bacakan pertanyaan dari para bisnis partners. Oke. Kita bacakan yang pertama dulu, ya. Ada pertanyaan dari Bapak Daniel. Apakah benchmarking yang diterapkan bisa sama untuk daerah yang berbeda dengan perbedaan tingkat biaya? Contohnya, upah kerja, harga sewa atau pembelian tanah, infrastruktur yang beda antara Jawa dan Kalimantan. Ini tidak bisa disamakan beda daerah berbeda HPP-nya. Ini pertanyaannya untuk Pak Untoro. Mungkin bisa dijawab. Oke. Terkait dengan pemilihan pembanding, ya. Pembanding yang dipergunakan di transfer pricing itu tidak mesti benar-benar sama. Karena tidak ada perusahaan yang benar-benar sama. Kompetitor terdekat suatu perusahaan pun berbeda. Cara operasional mereka berbeda. Dan impact-nya apa? Impact-nya adalah otomatis hasil dari operasional mereka pun berbeda. Seperti itu, ya. Nah, kemudian tadi perbedaan di daerah, ya. Perbedaan di daerah mempengaruhi perbedaan struktur biaya. Benar, ya. Tapi perbedaan struktur biaya itu mungkin mempengaruhi harga, ya. Tapi apakah sudah pasti itu mempengaruhi besaran margin, ya. Kalau di transfer pricing... ...membuat tipi dok atas pinjaman tersebut dengan data pembanding pinjaman-pinjaman dari Orbis. Tipi dok tersebut diserahkan pada pemeriksaan. Tepukkan koreksi atas bunga pinjaman tersebut dengan pembanding tarif bunga yang berlaku di negara tersebut. 4 persen. Pertanyaannya, bagaimana cara wajib pajak mempertahankan proses bunga tersebut agar tidak dianggap sebagai dividen oleh pemeriksa pajak? Oke, mungkin bisa dijawab sama Pak Untoro dulu, Pak. Oke, dari kasus ini, asumsi saya pemeriksa mempergunakan pembanding tarif bunga berlaku di negara Belanda. Seperti itu, ya. Asumsi saya, ya. Karena di sini negara tersebut bisa jadi di Indonesia, bisa jadi di Belanda. Ya, asumsi saya yang dimasuk Pak Saparudin adalah pembandingnya menggunakan interest rate di Belanda. Oke, ketika kita menganalisis transaksi pinjaman, ya, point of view-nya adalah dari profile dari peminjam, ya, dari peminjam, entitas yang meminjam. Kalau kita ada di Indonesia menerima pinjaman dari Belanda, ya, apakah, pertanyaan saya, apakah bisa diperbandingkan dengan pinjaman dari Belanda ke Belanda? Ya, otomatis di negara yang berbeda, ya. Pada umumnya, ketika kita berhadapan dengan pembanding, ya, atau pembanding transaksi loan di negara yang berbeda, Atau apa namanya, peminjamnya di negara yang berbeda dari Indonesia, itu ada namanya adjustment, ya, adjustment untuk di transaksi pinjaman itu bisa jadi tenor adjustment, market risk adjustment, ya, foreign currency adjustment, ya, itu semua bisa dihitung sebenarnya. Nah, kalau tidak dilakukan itu, seharusnya tidak bisa dipergunakan, ya, karena profile pasar dari Indonesia dibandingkan dengan Belanda itu berbeda, ya. Circumstances yang dihadapi oleh peminjam itu berbeda ketika mereka berada di negara yang berbeda, seperti itu. Tapi, apakah bisa diadjust? Bisa. Ya, maksudnya dilakukan penyesuaian sehingga bisa diperbandingkan? Bisa. Oke, mungkin Pak Haria yang mau ditambahkan, Pak? Ya, mungkin tambahannya itu betul tadi disampaikan Pak Untoro. Ada satu lagi yang harus kita tambahkan, itu country risk. Ya, country risk. Country risk Indonesia sama Belanda beda. Biasanya negara yang berkembang dianggap country risknya agak gede, gitu ya. Nah, itu harus ada referralnya, nah, mungkin saja sepertinya tidak amleng, nih. Nah, tapi dengan ditambah country risk, bisa saja, ya, tadi yang Pak Rudin punya adalah 8%, ya, bisa amleng kalau ditambah country risk, gitu. Oke, sepertinya cukup menjawab ya, Brian, ya, pertanyaan dari Pak Sa, Pak Rudin. Oke, sepertinya ada pertanyaan selanjutnya lagi, nih, dari Pak Menard, ya. Apa saja isu transfer vicing yang menjadi fokus dari fiskus terkait dengan transaksi domestik antarafiliasi di Indonesia? Nah, mungkin Pak Hari bisa dibantu, nih, Pak, untuk jawabannya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Menard. Saya coba menjawab, karena ini kan sebetulnya, kalau dikoreksi di sini, BP-nya di Indonesia, Satu lagi di Indonesia, cuma beda kanwil aja, nih, beda KPP-nya. Sebetulnya, yang menarik di sini adalah, mereka suka ada yang keduanya itu tadi, seperti yang saya ungkap di awal, sebelum diskusi, itu PPN. Jadi, yang ditempak PPN-nya. Nah, jadi di sini yang, kalau saya ngomong begitu, berarti apa? Transaksi yang non-keuangan, artinya yang seperti barang, jasa, sebagainya, biasanya jadi topik favorit dari para pemeriksa. Begitu. Oke, mungkin dari Pak Untoro, kalau misalkan ada tambahan, boleh juga, nih, Pak? Ya, kalau, ya, betul, seperti yang diungkapkan Pak Hari, ya, kalau transaksi domestik seharusnya, ya, kalau kita ngomong soal corporate income tax, seharusnya tidak ada masalah, karena itu kantong kanan, kantong kiri, ya, seperti itu, kalau dari sisi grup. Tapi tetap ada, terkait apa yang menjadi fokus, sebenarnya transaksi apa, seperti apa, transaksinya sih bermacam-macam, ya. Cuma, apakah pemeriksa masih banyak yang melakukan koreksi transaksi afiliasi domestik? Masih, ya, masih banyak, masih banyak melakukan. Ya, apakah itu akan menimbulkan double taxation di Indonesia? Bisa jadi. Ketika tidak ada corresponding adjustment, ya, tidak ada corresponding adjustment, ya, otomatis ada double taxation. Yang menarik, kadang-kadang, yang di sana sudah keluar SKP duluan. Betul, Pak. Terus, harusnya kan ada prosedur bahwa SKP-nya dibetulkan oleh KPP yang sana, tapi tidak dijalani sampai bertahun-tahun, gitu. Ya, itu yang jadi double tax tadi. Sebenarnya DJP sendiri ini baru-baru ini, baru beberapa minggu ini saya ngobrol dengan pihak dirjen pajak, ya, mereka sebenarnya punya mekanisme untuk corresponding adjustment itu. Ya, cuman, sayangnya mekanisme itu kan tidak dipaparkan kepada wajib pajak, jadi tidak transparan seperti itu. Jadi, kalau ada transparan kan pasti ada check and recheck, gitu, apakah sudah dilakukan atau belum. Jadi, ada certainty buat wajib pajak, sayangnya itu masih belum. Oke. Iya, terus. Masuk terus, ya. Semua pertanyaannya bisa kita jawab, gitu ya. Iya, semoga, ya. Oke, ini terkait dengan manajemen fee. Ya, manajemen fee itu barang yang umumnya nggak besar, ya, tapi pembuktiannya sulit. Ya, kenapa pembuktiannya sulit, ya, karena tidak, mayoritas tidak didokumentasikan oleh perusahaan, ya. Kalau persyaratan untuk kapan suatu transaksi manajemen fee atau sharing cost dari induka anak itu dinyatakan wajar, bukan masalah marginnya. Marginnya gampang, tinggal kita benchmarking. Masalah yang sulit adalah pembuktian bahwa jasa itu sudah didelivered, ya, sudah diterima. Nah, umumnya dokumen-dokumen terkait dengan bukti bahwa jasa itu sudah didelivered dari induk ke anak itu tidak didokumentasikan di company. Nah, itu. Kalau masalah margin nggak ada, lah. Nggak ada masalah. Bahkan di OECD pun sudah meng-announce bahwa untuk low value added services 5% wajar, kan, seperti itu. Nah, cuman itu dia pembuktian bahwa eksistensi dari jasanya itu ada, itu yang harus WP perhatikan. Jadi kalau umpamanya ada penyerahan jasa dari induk ke WP di Indonesia, tolong didokumentasikan yang mendeliver siapa, apa yang dideliver, outputnya seperti apa, benefitnya ke perusahaan seperti apa, itu harus didokumentasikan. Iya, semuanya harus didokumentasikan. Iya, semuanya harus didokumentasikan. Iya, semuanya harus didokumentasikan. Iya, betul. Masih ada pertanyaan? Iya, masih ada lanjut terus ya. Itu ada di materi saya di tahapan pendahuluan tuh, kebetulan saya ngomongin masalah jasa itu untuk sampel, jadi apa namanya, penting tuh kalau kita ini memastikan bahwa memang dibutuhkan oleh si terima jasa gitu. Nah, sehingga apa namanya, bisa didokumentasikan dengan baik gitu. Oke, kita bisa lanjut lagi. Oke, kita lanjut dulu. Terima kasih Pak Hari tambahannya tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Herlina. Bila perusahaan telah membuat didok, master and local file, sampai sejauh mana dokumentasi perusahaan yang telah dibuat pasti akan diterima oleh kantor pajak. Kemudian selanjutnya terhadap perubahan yang terjadi, mungkin salah satu dulu nih Pak, kayaknya berbeda nih. Yang pertama dulu Pak. Oke. Mungkin Pak Untor bisa dibantu Pak. Oke, apakah transfer pricing documentation yang sudah dibuat oleh wajib pajak pasti diterima oleh kantor pajak? Tidak. Oke. Tidak. Tidak. Tidak ada kepastian bahwa kantor pajak tidak akan mengkoreksi transaksi itu walaupun kita sudah buktikan lewat analisis di transfer pricing documentation. Oke. Namun, transfer pricing documentation itu bisa jadi suatu panduan untuk wajib pajak menilai resiko dari transaksi afiliasi itu. Ya, ketika itu sudah dibuat transfer pricing documentationnya itu sudah dibuat sangat-sangat informatif dan baik, ya berarti itu bisa memberikan sedikit apa namanya ketenangan lah untuk wajib pajak. Ya, kalau tidak diterima di pemeriksaan ya berarti kan masih ada jalur-jalur selanjutnya. Iya, Pak ya. Ya. Ya, betul. Kalau empatnya kita lihat di pemeriksaan ya otomatis taxpayer dengan tax authority itu saja sudah punya beda kepentingan. Ya. Seperti itu. Kepentingan mereka untuk mengkoreksi, kepentingan kita untuk tidak dikoreksi. Itu saja sudah tidak match. Betul. Ya, tapi mungkin ketika nanti di assess oleh pihak ketiga katakanlah itu di pengadilan pajak. Ya, baru kita bisa melihat fairness, kan seperti itu. Oke. Oke. Berarti tidak ada kepastian ya, Pak ya. Apakah nanti akan diterima apa enggak. Yang pastinya memang kalau sudah memenuhi kriteria ya harus dibuat gitu ya, Pak ya. Betul. Iya, oke. Nah, masih lanjut lagi nih pertanyaan dari Ibu Herlina yang kedua. Terhadap perubahan yang terjadi, seperti yang baru diberitahukan di G20 telah menetapkan pajak minimum global sebesar 15%. Bagaimana efek yang akan dihadapi dengan perusahaan yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak, Pak? Gitu. Nah, kalau untuk global tax minimum tax 15% itu nantinya untuk tahap pertama itu akan hanya akan di implementasi ke perusahaan-perusahaan besar sebenarnya. Ya, yang mempunyai tax yang mempunyai revenue yang mempunyai revenue lebih dari 750 juta euro. Oke. Jadi threshold-nya mungkin sama dengan threshold CBCR. CBCR, ya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi nanti implementasi, kalau umpamanya katakanlah perusahaan Bapak Ibu sudah masuk ke dalam threshold itu, ya berarti nanti di tahun 2023 ke atas, eh 2023 ke atas, ya nanti otomatis akan mengalami itu. Jadi, apa namanya, tax rate-nya akan menjadi minimum 15%. Oke. Mungkin Pak Arya ada yang mau ditambahin, Pak? Iya. Tadi terkait yang pertanyaan nomor satu, ya kadang-kadang kita dari perusahaan domestik dapat lokal dokumen dari parent company atau apa master dokumen dari parent company-nya atau dari group company-nya. Nah, yang sering kita jumpai di sini bahwa formatnya enggak sesuai PMK 213. Ini pagi-pagi udah dibilang ini saya enggak mau pakai. Iya. Nah, itu. Itu yang paling nyebelin kalau menurut saya. Jadi, apa namanya, jadi tolong dicek lagi apakah sesuai dengan lampiran PMK 213 mengenai format. Oke. Harus diselaraskan ya. Iya, dilokalize. Iya, dilokalize. Oke. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lanjutannya dari Pak Arfi. Iya. Tapi wajib pajak secara sukarela tidak membiayakan bunga atau penjaga tersebut. Oh. Apakah masih wajib diungkapkan di SPT? Oh, ini melanjutkan pertanyaan yang tadi nih. Yang tadi nih. Ini lanjutan. Soalnya masih... Pak Arfi ini masih menanyakan lagi. Oke, silakan Pak. Oke, Pak. Jadi, kembali lagi, kalau ini adalah mengenai transaksi hubungan ISMawah, ya tetap kita harus ungkapkan gitu. Apakah nanti dibebankan atau tidak ya. Jadi, justru kalau saya lihat kalau tidak dibebankan malah jadi isu gitu ya. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu memang ada yang tidak boleh dibebankan gitu ya. Itu kalau nggak salah nyangkut PMK 169 ya Pak Utara ya. Iya. Yang tahun 2017 gitu. Pertanyaan lanjut tadi Pak Arfi udah terjawab ya. Iya, semoga menjawab ya untuk Pak Arfi ini. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Hans. Untuk tipi dok, apakah harus dibuat oleh konsultan atau pihak eksternal perusahaan atau bisa dibuat sendiri nih oleh pihak internal perusahaan tersebut? Silakan, mungkin Pak Hari lagi bisa dibantu jawab Pak. Idealnya ya, jadi terima kasih nih buat Pak Hans. Idealnya sih ya, yang melakukan yang kita paling tahu gitu ya. Betul. Tapi kalau, apa, ini kalau kayak bikin skripsi ya. Wah ini saya pusing nih, nah gitu kan. Nah maka bisa dibantu. Kami di BDO bisa dibantu lah gitu. Iya. Betul. Pada pusing-pusing ya, langsung bisa menghubungi. Betul. Oke, kami kembali mohon maaf ya. Kembali lagi bersama kami atas kendaraan yang terjadi. Tadi kami mohon maaf ya. Dan kita akan kembali melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dijawab. Sekarang kita ada pertanyaan dari Bapak Hendrik. Mohon bertanya terkait sewa menyewa tanah bangunan dari pihak pajak melakukan koreksi. Padahal perusahaan sudah lakukan penilaian melalui independen KJPP kepada pajak. Tetap egois pakai angka tim penilai versi kantor pajak. Apakah tim penilai independen KJPP tidak dipercaya dan tidak ada kepastian hukumnya? Waduh, agak ribet nih kira-kira nih ya. Soalnya bahwa ada egois nilai nih kayaknya nih. Mungkin tuh Pak Hari bisa dijawab, Pak. Oke, baik Pak Hendrik. Jadi sebetulnya keberadaan KJPP adalah posisinya dia independen dan perlu diketahui bahwa KJPP penilainya itu kalau misalnya dia konflik of interest dia harus menolak penugasan. Itu satu. Sehingga memastikan bahwa opini yang akan dia berikan itu betul-betul terbebas dari konflik. Independen. Nah kemudian disini sering terjadi seperti ini ya. Nah kemudian kalau hal ini sampai maju sampai ke tingkat pengadilan ya biasanya nanti majelis akan bertanya mengenai asumsi dari kedua penilai. Jadi di Direkturat Jenderal Pajak memang ada unit penilai ya gitu memang seperti itu. Nah disinilah nanti asumsinya kemudian diadu, nah kemudian nanti majelis yang akan menentukan. Oke. Nah jadi ini adalah lumrah ya jadi posisinya penilai dari Direkturat Jenderal Pajak menjadi kalau di dunia penilaian itu adalah second opinion. Second opinion. Nah itu kira-kira gambarannya. Oke. Selanjutnya masih ada nih kita percepat kali ya Briannya supaya semoga pertanyaan-pertanyaannya pada kejawab nih sama Narasubar. Masih hatri seolah ini pertanyaannya. Oke lanjut ke dari Ibu Siti nih, untuk BDO apakah banyak WP yang berhasil atau menang dalam banding ke pengadilan pajak? Gimana nih? Gimana nih pengalaman ini Pak Untoro atau Pak Hari? Banyak. Ini banget ya. Confident bilang banyak. Banyak. Ya kalau umpamanya dibanding karena kenapa? Karena dibanding seperti saya katakan tadi bahwa yang menilai kita adalah pihak ketiga. Seperti itu ya. Pihak yang seharusnya tidak punya kepentingan. Iya. Jadi kalau apakah track record kita bagus menang dibanding ya bagus dan banyak. Oke. Jadi pada Ibu Siti bisa nih hubungi langsung video ya kalau mau. Jangan ragu-ragu lagi ya Bu. Langsung aja. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lanjutan. Oke. Dari pertanyaan yang berbeda ya dari Bapak Lando. Untuk penggunaan database apakah diatur atau ditentukan secara khusus oleh DJP khususnya untuk menentukan perusahaan pembanding? Ini bisa dijawab sama Pak Hari mungkin Pak. Baik Pak Lando jadi pada prinsipnya Direkturat Jenderal Pajak tidak berani menentukan harus pakai vendor-vendor database ya. Jadi di dunia ini banyak sekali yang apa namanya memprovide database. Nah pada prinsipnya sepanjang nanti kalau misalnya ada sengketa atau ada selisih pendapat pihak otoritas atau pemeriksa itu diberi akses untuk bisa mengecat. Itu aja intinya. Oke. Jadi apa yang saya cari dan tadi kesebandingannya saya pakai database dari A ya. Kemudian saya pakai pemeriksa kan nggak punya nih misalnya seperti itu. Anggap aja seperti loan connector. Loan connector tuh kalau nggak salah dari DJP nggak punya. Untuk loan belum punya DJP. Ya jadi nggak pakai dia. Ya jadi kita harus kasih akses untuk bisa masuk ke loan connector. Nah seperti itu nah baru apakah koreksinya segala macam nanti bisa kita lihat. Jadi di sini yang ingin saya tegaskan bahwa tidak ada satu patokan untuk menggunakan database. Oke. Selanjutnya Brian. Selanjutnya nih pertanyaan dari Bapak Doni. Jadi untuk transaksi domestik apakah sebetulnya fair kalau memakai perusahaan-perusahaan pembanding luar negeri? Bagaimana solusinya kalau data pembanding lokal tersebut tidak tersedia? Oke kalau untuk ini asumsi saya Pak Doni menanyakan untuk pengaplikasian metode TNMM ya berbasis margin sehingga kita harus mencari laporan keuangan perusahaan pembanding. Karena kalau kita ngomong soal metode CAP perbandingan di level harga sebenarnya itu market price ya bukan apa namanya bukan membandingkan perusahaan tapi membandingkan transaksi. Nah kalau untuk Pak Doni ya bisa nggak kita mempergunakan perusahaan-perusahaan pembanding luar negeri? Seperti saya katakan tadi bahwa transfer pricing ini bukan exact science. Ya ketika kita ketika kita menggunakan pembanding luar negeri pasti kita punya suatu asumsi. Katakanlah saya membandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Ya asumsi saya adalah negara-negara Asia Tenggara itu punya kemiripan. Ya kemiripan kondisi yang sama katakanlah seperti itu atau ada yang memilih Asia Pasifik atau segala macam. Nah itulah yang nanti akan di periksa oleh pemeriksa. Nah kemudian kalau pemeriksa tidak setuju dengan asumsi-asumsi kita dia akan juga harusnya dia akan menyediakan pembanding menurut versi mereka. Nah itulah tadi baru kita adu lah ya adu mana yang lebih baik kan seperti itu. Ya pembanding mana yang lebih serunya disana. Karena kalau untuk pembanding Indonesia laporan keuangan yang tersedia itu hanya untuk perusahaan pabrik. Perusahaan gopabrik yang ada di BEJ ya seperti itu. Nah kalau untuk perusahaan-perusahaan yang private ya itu bisa dibilang tidak ada. Oke. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi ya. Dari Ibu Fitri, selamat siang tim BDO. Siang Ibu. Masih terkait manajemen fee boleh minta saran untuk pembuktian jasa yang diberikan parent mengingat 2 tahun terakhir ini kita mengaplikasikan WFH. Boleh dijawab mungkin Pak Hari nih. Sebetulnya yang paling tips yang ingin saya berikan apa? Jangan seperti parent itu mencekok bahwa Anda harus pakai jasa saya gitu. Jasanya parent ya kan itu. Tapi kita balik perusahaan Indonesia atau anak perusahaan yang bilang saya perlu jasa itu. Nah kalau udah dibalik gini ada satu email atau surat gitu-gitu. Nah jadi apa? Berarti saya butuh gitu. Itu trik yang pertama untuk khusus jasa. Jadi dari situ baru nanti nego ke tahap berikutnya sesuai tadi tahapan pendahuluan yang ada di materi saya. Oke. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan? Iya mungkin dari selanjutnya dari Bapak Hoyrul. Mohon pendapatnya terkait dengan definisi transaksi afiliasi lainnya sebagaimana dijelaskan di PMK 213 tahun 2016 pasal 2 ayat 2b poin 2. Lalu apakah yang menjadi dasar perentuan untuk data yang diuji dalam penyusunan TP-Docs? Apakah pinjaman atau bunganya? Silahkan mungkin bisa dibantu dengan... Siapa nih yang mau jawab dulu nih? Iya mungkin. Pak Untara dulu. Oke. Spesialis. Spesialis. Pinjaman. Kalau kita ngomong soal pinjamannya sebenarnya bukan masalah bunganya dulu ya. Jadi bunga itu tahap kedua. Pertama kita harus ases apakah pinjamannya sendiri wajar? Apakah benar ada penyaluran pinjaman? Apakah itu benar pinjaman? Nah kenapa? Ketika afiliasi kita memberikan dana ke kita kemudian katakanlah tidak ada batas waktu pengembalian dananya. Pertanyaannya apakah itu didefinisikan sebagai pinjaman? Bisa jadi modal. Kan seperti itu. Jadi ketika kita ngomong soal pinjaman pertama yang kita analisis itu pinjaman. Benar-benar pinjaman atau bukan? Nah setelah kita bisa men-define bahwa itu benar-benar pinjaman baru kita ngomong soal bunganya. Nah dengan pinjaman segini bunga yang wajar berapa? Ya seperti itu. Oke, Pak Harimau ada yang ditambahin Pak? Ya mungkin tadi bergerak dari pinjamannya itu sendiri. Nah pinjaman sendiri kan macam-macam. Ada untuk keperluan modal kerja, untuk keperluan investasi, atau untuk keperluan-keperluan trading saja. Istilahnya cerukan. Bahkan sekarang ada lagi yang modelnya pooling. Nah itu ada yang baru lagi. Tapi ya apa namanya, tergantung juga ini masing-masing dia punya tingkat interest atau bunga yang berbeda-beda. Oke. Oke baik. Masih ada pertanyaan lainnya? Oke. Oke. Sepertinya sudah, sepertinya karena waktu ya Brian ya? Iya betul, karena waktu nih sayang sekali ya. Memang karena keterbatasan waktu jadinya pertanyaan tadi tuh merupakan pertanyaan terakhir dari kita. Iya mohon maaf banget nih. Kepada para bisnis partners yang mungkin ada pertanyaan tapi belum dijawab ya. Karena waktunya nih mohon maaf nih. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Untoro dan juga Pak Hari atas sharingnya pada hari ini. Semoga segala foto yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk para bisnis partners yang menyaksikan acara ini. Oke. 11 time zones From Indonesia Vietnam Who's adapt to the needs of users What happened? The SEC's looking for cooperation Got to deal with the regulatory hurdles This is a huge need Quarterly filings across three continents Think about all those tax jurisdictions Do you know how involved a merger will be? Problems de devise The incidence fiscale Transfer pricing issues These are key suppliers Who's going to manage all that? It's complicated, so we're going with BDO. We're bringing in BDO. 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 People who know, know BDO.